Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat Pagi Bapak Sukani Pagi juga Pak Alhamdulillah Luar biasa Halo selamat pagi adik-adik semua Apa kabar Semoga kita semua Dalam keadaan sehat Wawafiat Pagi hari ini kita akan Membahas materi tentang Jual-beli Bersama narasumber kita Bapak Sukani Sarjana Pendidikan Islam Beliau adalah Juta Rumah Belajar Provinsi Kalimantan Selatan Dan pengajar di SMA Negeri 1 Pakisung Kabupaten Tanah Laut Sesi ini nanti akan kita Belajar bersama Untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Yang diagendakan Sampai tangga Sampai pukul Jak 11.30 Jika adik-adik ada Pertanyaan terkait nanti Materi yang akan disampaikan Bisa klik Icon tangan Atau ketikan Pertanyaan di kolom Chat Pilih To all Partisipan Baik Bapak Sukani sudah Siap materinya Pak ya Sudah Siap Oke Waktu Dan tempat Kami persilahkan Silahkan disampaikan materinya Powerpointnya sudah terlihat Pak Belum Pak Belum terlihat Coba di share screen Terlebih dahulu Share screen Belum Terlihat Terlihat Jangan Gimana Pak Sudah 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 Silahkan Pak Sukani Dimulai Materinya Ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Juga Bapak mengajar muatan lokal Pendidikan Al-Quran Kemudian dalam kesempatan kali ini Kita akan bersama-sama Mempelajari Topik pembelajaran tentang Jewel Gli Karena sekarang lagi Ada permasalahan COVID-19 Yang mengharuskan kita Untuk berada di rumah Karena takut kita akan Penyebaran virus corona ini Yang sangat cepat Sehingga mengakibatkan Banyak transaksi jual-beli Yang dilakukan dari rumah secara online Berhubung kita tidak bisa keluar rumah Karena jalan satu-satunya Yalah kita bertransaksi secara online Nah namun Apakah tata cara jual-beli secara online ini Sudah sesuai dengan syariat Islam Nah itu permasalahan yang pertama Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini Kemudian yang kedua Nah segala perlengkapan kesehatan Menjadi Sangat langka Dan ada orang yang menumpuk Barang-barang tertentu Seperti Masker Kemudian Jel-jel apa Di tangan itu Nah mereka tumpuk Kemudian Dijual dengan Harga yang lebih tinggi Nah Apakah hal tersebut Dibenarkan dalam Islam Ya baik Untuk menjawab Dua permasalahan tersebut Nah alangkah Lebih baiknya Kita harus mengerti dulu Apa itu jual-beli Karena Dalam materi kali ini Kita akan Mempelajari tentang Pengertian jual-beli Kemudian Dasar hukum jual-beli Kemudian Hukum dari jual-beli ini Kemudian ada Rukun dan syarat jual-beli Ada Khiar Dan yang terakhir Ada macam-macam jual-beli Ya Yang pertama Pengertian jual-beli Jual-beli yaitu Kesepakatan tukar-menukar benda Nah antara penjual Dan Pembeli Untuk memiliki benda tersebut Selamanya Ya kan Karena kita mau membeli Barang Karena kita mau Menggunakan barang tersebut Serta ingin memilikinya Nah seperti itu kan Jelasnya Nah kemudian Yang kedua Dasar hukumnya ini Terdapat dalam surah Al-Baqarah Ayat 275 Nah ini adek-adek harap Dicatat ya Materinya Ini Karena Terakhir nanti Ada sesi Kita akan bermain game Kuis Tahut Nah jadi harap Dicatat Materi-materi yang Bapak sampaikan ini Nanti kita ada Permainan Kembali kita ke Materi Jadi dasar hukum Jual-beli ini Terdapat dalam surah Al-Baqarah Ayat 275 Nah ini potongan Ayatnya Jadi Ayat 275 ini Ayatnya panjang Namun disini Dipotong Untuk Memperjelas Tentang dasar hukum ini Baik Coba Dibaca Para Sahabat rumah belajar Sekalian Bismillahirrahmanirrahim Wa'ahallallahu'l-bay'i'a wa'harroh marrifat Yang artinya Dan Allah telah menghalalkan jual beli Dan Mengharapkan riba Sebenarnya Hukum jual beli ini Apa Ya jelas Hukum jual beli ini Mubah atau Diperbolehkan Namun Hukum jual beli ini Nanti berkaryasi Ada bisa menjadi haram Nah Nanti akan kita bahas Sama-sama Yang jelas Dasar hukum Yang pertama Hukum awal dari jual beli Yaitu Diperbolehkan Atau mubah Kemudian Yang selanjutnya Ada rukun Dan syarat jual beli Nah rukun Dan syarat jual beli ini Ada penjual dan pembeli Ada uang dan barang Dan yang terakhir Ada ijab kobul Nah jadi rukun Dan syarat jual beli ini Ada tiga Pembeli Uang dan barang Dan yang terakhir Ada ijab kobul Ya Oke Rukun Syarat dan rukun yang pertama Ini ada penjual dan pembeli Jadi penjual dan pembeli ini Harus balik Nah Bukan berarti yang tidak balik Tidak boleh jual beli ya Bukan seperti itu Ini Untuk syarat Sesuatu menjadi sah Dia harus balik Seperti sholat kan Anak-anak kan Kalau dia sholat belum balik kan Tidak sah Cuman Tidak diwajibkan Berarti Seperti itu Bukan berarti Kalau dia tidak balik Tidak sah dia Tidak boleh dia Jual beli Tidak seperti itu ya Oke Yang kedua Berakal sehat ya Pasti Kalau balik Pasti berakal Sehat Kemudian yang ketiga ini adalah Kehendak sendiri Jadi penjual dan pembeli Ada tiga Balik Berakal sehat Dan kehendak sendiri Kemudian Carat dan rukun jual beli ini Yang kedua ada uang dan barang Nah uang dan barang ini dibagi lagi Yang pertama Uangnya harus halal Dan bendanya harus Suci Nah Jadi Uangnya halal Bendanya Suci Bisa dimanfaatkan Bisa dikonsumsi Ini kan Lalu bagaimana ini Dengan Kotoran binatang Yang biasa Divergunakan untuk keperluan tanaman Bahkan dia punya kebun kan Kemudian Dia memerlukan pupuk nih Kemudian dia Membeli kotoran Padahal Sarat Uang dan Sarat barang dalam jual beli ini Dia harus suci Nah jadi Tidak diperbolehkan Untuk membeli Kotoran Jadi bagaimana caranya Supaya tetap Bisa kita gunakan Bukan Kotoran yang akan tetapi Kita mengganti jasa Atau upah Misalkan upah dia Mengantongi ke Tempat kan Kemudian upah Mengangkat dari Nah jadi yang kita Bayar disini Bukan bendanya Tapi upahnya Jasanya Itu yang harus Perhatikan ya Kalau tetap dilakukan ya Jadinya jual belinya haram Karena Yang dijual ini adalah Benda Nah Najib Oke yang selanjutnya Bermanfaat Nah Barang yang diperjual belikan Ini bermanfaat Namun misalkan Ada orang menjual pisau Pisaunya digunakan Untuk melukai seseorang Nah jadi yang Membeli ini Dia haram membeli Tersebut karena dia Gunakan untuk Keperluan maksiat Bagi yang menjual Ya Karena ada yang membeli ya Dia jual aja kan Jadi ini termasuk Misalkan ada yang Memanfaatkan Sehingga Bermaksiat Nah ini Haram jadinya Karena Bisa Melukai seseorang Jadi yang kedua ini Bendanya Bermanfaat Kemudian Keadaan barang Dapat Diserah terimakan Ini kan Nah ya Berhubungan langsung Dengan yang berikutnya Keadaan barang Diketahui oleh Penjual dan Pembeli Jadi ada penjual Ada pembeli Dan ada barang Jadi intinya Ada uang Ada barang Ada penjual Ada pembeli Nah ada berhadapan Masih berhadapan mereka Yang terakhir Uang dan barangnya Ini ialah milik Nanti Boleh ya Kita menjual Barang mirip orang Uangnya mirip orang Boleh ya Kemudian Nah ini nih Yang Permasalahan dihidupan tadi kan Keadaan barang Dapat diserah terimakan Dan diketahui oleh Penjual dan pembeli Lalu Bagaimana Dengan jual beli online Nah Jual beli online itu Hukumnya Tah Namun Apabila Nah ada syaratnya Jual beli online Ada syaratnya Yang pertama Tentang keadaan barang Kita lihat dari videonya Kita lihat dari fotonya Dan di bawah mungkin ada Keterangan dari penjual Bahwasannya Ini loh Ada speaker bluetooth Barangnya seperti ini Warna ini seperti ini Blah-blah Dan yang lain-lain lah Intinya Si penjual ini Dia harus Menjelaskan Secara detail Tentang Keadaan barang Kemudian Si penjual ini Jangan sampai ada Unsur penipuan Nah Kan kan Nih Dijelaskan di foto Di video Dan di Kata-kata tadi kan Supaya menarik perhatian Padahal barangnya kan Nanti yang akan dikirimnya Adalah barang palsu Nah ini Si penjual ini Melakukan Kegiatan haram Nah Gitu Jadi tidak ada Unsur penipuan Kemudian Nah namun Jika kita rela Dengan keadaan Barang yang datang Maka Untuk menutup Pengambalian Misalkan kita nih Kita kan misalkan Beli dari Pulau Kalimantan nih kan Kita membeli Barang dari Pulau Sumatera Kan kejauh banget kan itu Nah Mau mengembalikan Aduh Siapa tadi orangnya Ya udah Udah apa-apa Ikhlas aja dah Nah gitu Ya gak apa-apa kan Artinya kita ikhlas Kita redong Gak apa-apa barangnya Namun Si penjual tadi Dia melakukan Penipuan Alias Nah Penjualannya tersebut Dapat dikatakan Haram Nah jadi Bagi si penjual ini Perlu lebih mengkaji Tentang ilmu Jual-beli dalam Islam Ya kan Supaya Uang dari hasil dia Berjualan Secara online Bagus Insyaallah Berkah Kalau tidak berkah Nanti kan Tidak terasa Hasilnya kan Kemudian Ijab Qabul Nah Jadi Ijab Qabul ini Bukan hanya ada di Pernikahan Saya terima nikah Ijab Qabul juga ada Pada Jual-beli Nah jual Ijab Qabul ini apa Nah yaitu Pernyataan Antara penjual Dan pembeli Misalkan Nih Saya jual Handphone ini Dengan harga 2 juta rupiah Kemudian Si pembeli Menjawab Ya Saya terima Saya beli Handphone ini Dengan harga 2 juta rupiah Tapi kepanjangan ya Cuman Ini Lihat Misalkan Kita Di daerah-daerah Tertentu Mungkin Berbeda Cara mengukapannya ya Kalau kita di Banjarmasin Kalau kita di Council ini kan Ada istilah Bahasa banjarnya itu Jual lah Ya Tukarlah Jual Atau misalkan Terima kasih Ya sama-sama Kita ngasih uang Kita ungkapkan Terima kasih Sama-sama Artinya Intinya Ijab Qabul ini Pernyataan Relak Antara penjual Dan pembeli Nah kemudian Yang selanjutnya Ini ada Dalam istilah Jual-beli Ini ada yang namanya Kiar Nah Kiar ini Bebas memutuskan Antara meneruskan Jual-beli Atau tidak Nah Kiar ini terbagi Menjadi tiga Yang pertama Kiar majelis Yaitu Penjual dan pembeli Masih berada di tempat Berlangsung transaksi Masih berhadapan Contohnya Misalkan Ini Calon pembeli Ini dia masih Memilih-milih harga Tawar-menawar Atau memilih-milih Yang mana yang dia cocok Nah itu Antara penjual dan pembeli Dia masih berada di tempat Itu namanya Kiar majelis Yang kedua ada Kiar syarat Kiar syarat ini Syarat tertentu Dalam proses Jual-beli Nah contohnya Misalkan Ini Saya Kasih kamu Waktu tiga hari Antara kamu Jadi Untuk membeli Jadi untuk Menjual atau tidak Saya kasih waktu Tiga hari Misalkan Tiga hari Nanti dalam waktu Dua hari Misalkan Saya tidak Membeli Nah apa Dalam dua hari Saya tidak Tidak ada kabar Berarti Nah itu maksudnya Kiar syarat Itu adalah Syarat dalam jual beli Atau misalkan Ini saya bawa dulu Nanti saya cek ke rumah Misalkan kalau ada Yang apa Cacat Saya dikembalikan Itu masuk Kiar IB Itu mengembalikan barang Jika ada cacat Nah jadi sebelum Apa Sebelum kita deal Sebelum kita Melakukan transak jual beli Misalkan Ini pakaian Atau Sepatu Baju Celana Misalkan Sampai ke rumah Baru kelihatan Cacatnya Nanti saya kembalikan Ya Pak Atau ya Om Ya gak apa-apa Ya Itu Kemudian Yang selanjutnya ini Ada macam-macam Jual beli Ada jual beli Sah Dan tidak terlarang Yaitu jual beli Yang rukun Dan syaratnya Terpenuhi Contohnya Ya seperti Kita lakukan Dalam kehidupan Sehari-hari kan Kita beli Barang-barang Belanjaan Di warung Di mal Supermarket Minimarket Nah kita belikan Barang itu kan Sudah Insya Allah Sudah syah Kemudian yang kedua Ada Jual beli Yang terlarang Dan tidak Syaratnya kurang Rukunnya kurang Seperti menjual Sperma binatang Nah Dan Atau kotoran Jadi sama halnya Seperti kita Mau Mengambil Kotoran tadi kan Caranya Jangan kita Beli bendanya Karena itu kan Benda yang Najis dan kotor Jadi Yang kita ganti Itu ialah Jasa atau Upahnya Upah Dia Memasukkan ke Tempat Ke plastik Atau ke karung Jadi yang kedua ini Terlarang Dan tidak Nah Ada juga yang Sah Tapi Terlarang Ini merugikan Seperti apa Nah Di depan tadi ada Sekarang ini kan Lagi krisis Masker Kalau gak salah kan Ada masker Ada yang menjual Harga 30 ribu 50 ribu Ini contoh Di macam-macam Jual beli Sah Tapi terlarang Ini maksudnya Yang merugikan Menumpuk barang Dan menjual Dengan harga Lebih tinggi Jual belinya Sah Sah aja Jual belinya Namun Ada Ini kan berarti Merugikan Orang banyak Merugikan Pembeli Tapi Karena dia Memerlukan Ya mau tidak Mau Dengan terpaksa Dia beli Tapi dengan Berasa dia Itu merugikan Jadinya kita Jadi Ini Jual belinya Sah Namun Hukumnya haram Nah Jual beli Bisa menjadi haram Nah Salah satunya Seperti ini Menumpuk barang Dan menjualnya Dengan harga Yang lebih tinggi Ya kalau harganya 10 ribu Ya kita jual 10 ribu aja kan Nah kemudian Nah ya Haram karena merugikan Kemudian macam-macam Jual beli Yang selanjutnya Ini mengelabui Pembeli Agar tertarik Untuk membeli Ya contohnya saja Misalkan ada Yang punya toko Dia punya teman Kemudian Si teman ini Nanti berakting Seakan-akan Bendanya ini bagus Apa Benda yang Untuk dijual ini bagus Apa segala macam Harganya tinggi Lalu Si calon pembeli Tertarik Karena Istilahnya itu Mereka sedang berakting Padahal berakting kan Mengelabui Itu maksudnya Mengelabui pembeli Agar tertarik untuk membeli Ini termasuk Unsur penipuan Hukumnya haram Kemudian Yang terakhir ada Monopoli Atau menimbun Barang Ketika orang lain Memerlukan Dia borong semuanya Supaya orang lain Tidak bisa menggunakan Ini menimbun barang Supaya dia aja yang menikmati Ini juga termasuk Barang Nah ya ada Sebagai penutup Bagi calon kita Apabila kita ingin Menjual dagangan Apabila kita ingin berjualan Sajilah ilmu jual beli Sebelum menjual barang Baik online maupun tidak Mudah-mudahan Kalau kita menjual barang Sesuai syariat Islam Insya Allah Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Demikian Yang bisa Bapak Sampaikan Semoga bermanfaat Salah hilang Mohon maaf Bapak Iri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sekali Materi yang disampaikan oleh Bapak Sukani Jadi materi jual beli ini Islam itu sudah mengatur Pak ya Iya Secara detail Betul Secara detail Mau amalah Tentang Bahkan sampai jual beli aja Sudah diatur oleh Islam Meskipun untuk Kasus jual beli online ini Sendiri Belum ada kan Kasusnya di jaman Rasulullah ya Pak Iya Enggak ada Kontemporer jadinya ini Kontemporer Jadi itu nanti Untuk istimah Atau Apa Apa Hasil hukumnya itu Dari Dari mana Pak ya Kalau Kalau dijual beli online Di jaman Rasulullah Belum ada Berarti di Al-Quran dan Sunda Kan juga kan Belum Belum termaktub disitu Nah itu Yang Yang mengistimahkan itu Siapa Pak ya Ya kan kita kembali lagi Ke dasar hukumnya Karena Ya dasar hukumnya Karena dasar hukumnya kan Mbak Kemudian kita tidak boleh riba Kita tidak boleh menipu Dasar hukumnya kan Dari Dari situ aja Kita hampir gitu Baik Baik Adik-adik Sekalian Jika ada Yang belum jelas Bisa disampaikan Di kolom Ini sudah ada pertanyaan Pak Ustaz Sukani Ya selamat Dari Isa Indra Tadi mohon dijelaskan kembali Tentang Macam-macam Hiar Tadi itu Bisa di Dijelaskan Oh ya Hiar ya Hiar dalam jual beli ini Ada tiga macam Yang pertama Kemudian yang ketua Hiar syarat Dan yang ketiga ada Hiar ID Hiar majelis ini Penjual dan pembeli Ya masih Mungkin bisa Di share screen Kembali Untuk Powerpointnya Tadi Biar lebih Jelas juga Untuk yang Slide Macam-macam Hiar tadi Sudah Sebentar Oh ya Sudah Oke Coba Dijelaskan Lagi Nah ini Hiar Hiar itu ada Tiga macam Ada hiar majelis Ada hiar syarat Dan ada hiar ID Hiar itu Itu maksudnya Bebas memutuskan Untuk meneruskan Jual beli atau tidak Itu yang dimaksud Hiar Jadi Yang pertama ini Ada hiar majelis Penjual dan pembeli Masih berada di tempat Berlangsungnya transaksi Artinya dia masih Tawar-menawar Pilih-memilih Si pembeli ini kan Dia Berhak Untuk memutuskan Membeli atau tidak Nah itu maksudnya Hiar majelis Dia masih berada di tempat Kemudian hiar syarat Ini Hiar syarat maksudnya Memberikan syarat Tertentu dalam Menjual beli Nah misalkan Nanti Saya kasih waktu Tiga hari dah Misalkan Kalau mau membeli ini Nanti kalau tiga hari Nggak ada kabar Berarti nggak jadi membeli Itu maksudnya Hiar syarat Kemudian yang Yang terakhir ada Hiar ID Hiar ID ini Mengembalikan barang Jika ada cacat Nah makanya kan Sebelum kita pulang ke rumah itu Harus diperhatikan dulu Namun karena waktu Nggak sempat Mungkin kita Kasih kesepakatan dulu Sama penjualnya Misalkan Nanti kalau Ada ditemukan Barang Atau benda yang cacat Nanti saya kembalikan Ya pak Oh ya silahkan Nggak apa-apa Jadi kita punya hak Untuk mengembalikan barang Namun jika yang online tadi Jika kita masih bisa Mengambil hak kita Ya silahkan dikerjakan Namun Karena yang penjual ini Orangnya jauh Di seberang pulau sana Yaudah ikhlaskan saja Jadi bisa Yaudah kita Kita lakukan Kita ambil hak kita Kan Jadi begini pak Jawabannya pak Oke Baik Terima kasih pak Berikutnya ada lagi Pertanyaan dari Bindi Nabilah Putri Tolong dijelaskan kembali Macam-macam jual beli pak Jadi ditampilkan juga Slut powerpointnya Macam-macam jual beli Macam-macam jual beli Yang terakhir tadi ya pak Macam-macam jual beli Itu ada lima macam Nah untuk Bindi Nabilah ya pak Ya betul Yang pertama Macam-macam jual beli Yang pertama ini Ada jual beli yang sah Dan tidak terlarang Ya yang Maksudnya Rukun dan syaratnya Terpenuhi Ini mudah-mudahan bisa jelasnya Sama Windy ya Tadi katanya apa Let Dijelaskan macam-macam jual beli Oke Nah kemudian Macam-macam yang kedua Ini Sebelumnya Yang sah dan tidak terlarang ini Rukun dan syaratnya terpenuhi Ya misalkan yang sering kita lakukan Dalam hidupan sehari-hari kan Nah Kemudian yang kedua ini Ada jual beli yang terlarang Dan tidak sah Maksudnya ini Syaratnya kurang Rukunnya kurang Contohnya misalkan tadi Menjual sperma Atau menjual kotoran Nah ya Padahal tadi kan Caranya Benda tersebut Jangan kita beli Tapi kita Ganti Upah Atau jasa Orang yang Membungkus Sperma atau Potoran tadi ya Kemudian Macam-macam jual beli Yang ketiga Ini ada yang Sah tapi terlarang Nah Mana itu Yang sah tapi terlarang ini Yang contohnya yang tadi Menumpuk barang Dan menjual dengan harga Lebih tinggi Jual belinya Secara Syarat dan rukun Sah Terpenuhi Namun Merugikan Nah ini menjadi haram Merugikan Awalnya misalkan Rp10.000 Jadi Rp50.000 Harga masker Nah Ini jual belinya Sah Namun Dilarang Karena Sangat merugikan Haram jadi Kemudian yang Terakhir Bukan Masih yang nomor 4 Ada Macam-macam jual beli Yang keempat Itu mengelabui Pembeli Agar tertarik Untuk membeli Ya Misalkan Dalam Toko Di Apa Di pasar kan Yang punya toko Punya teman Nanti kamu Kalau misalkan Ada yang Mau beli Nanti ya Kamu datang Terus Naor-naor Dengan harga tinggi Kemudian Katakan Ini bendanya Bagus Barangnya Bagus Dari merek terkenal Supaya dia Mau membeli Kan Sudah ada ini Skenerionya Sudah Mereka sudah Berakting kan Akhirnya Si calon Pembeli ini Dia Mau untuk Membeli Itu Maksudnya Mengelabui Pembeli Agar tertarik ini Termasuk Penipuan Ini Juga Di dalam Penjualan Yang haram Yang terakhir Ada Monopoli Monopoli Ini Menimbul Barang Di saat Orang Perlukan Dia Ambil Rakus Kayak gitu Mau dia Yang Menggunakan Sementara Orang Lain Tidak Usah Ya Itu saja Mungkin Oh iya Baik Itu ya Windy Ini Banyak Murid Saya Yang Ikut Si Pemamparan Dari Pak Sukani Alhamdulillah Luar biasa Iya Ini Windy Tadi Juga Murid Saya Terus Ternyanya Iza Indra Juga Ini Terus Ada Gurunya Juga Bu Ana Ananur Selamat Dateng Ini Materi Disampaikan Oleh Ustadz Ini Dari Kalimantan Selatan Pak Sukani Koreksi Kalau ada Salah Senyampaian Ya Betul Baik Pak Sukani Ini Ada Pertanyaan Selanjutnya Dari Al UIS 1810 Bagaimana Mengenai Membeli Kotoran Hewan Untuk Pupuk Pertanian Pak Oh iya Mungkin Tadi Dia Belum Mendengarkan Ya Oke Jadi Untuk Kotoran Untuk Keperluan Pupuk Ini Yang Dibeli Bukan Kotorannya Tapi Yang Kita Niatnya Kita Mengganti Jasa Jasa Orang Yang Memasukkan Kotoran Ke Wadahnya Ke Apa Karung Tau gak Karung Untuk Itu Yang Biasanya Buat Tempat Beras Itu Karung Ya Iya Pak Nah Biasanya Disitu Kotoran Sapi Kotoran Ayam Itu kan Nah Jadi Yang Dibeli Bukan Kotorannya Jangan Sampai Membeli Kotoran Tapi Kita Mengganti Jasa Misalkan Berapa Upahnya Nipah Atau Berapa Jasanya Gitu Kan Tapi Kalau Penjual Yang Enggak Ngerti Ini Nggak Boleh Nanti Diberi Tahu Aja Mungkin Jelas Mungkin Ya Baik Bapak Jadi Itu Mas Alwes Jadi Untuk Kotoran Hewan Itu Yang Dihargai Nilainya Itu Adalah Jasanya Pak Bukan Kotorannya Tapi Jasanya Baik Pertanyaan Selanjutnya Pak Sukani Dari Azrael Assalamualaikum Pak Saya mau Tanya Rukun Dan syarat Jual Beli Itu Apa Ya Pak Sama Dan Etika Atau Hal-hal Yang Tidak Boleh Dilakukan Pembeli Dalam Membeli Suatu Barang Itu Apa Mohon Dijelaskan Kalau Yang Pembeli Ya Sarat Dan Rukun Dan Sarat Jual Beli Dan Etika Yang Boleh Dilakukan Pembeli Sebelum Membeli Suatu Barang Pertama Jangan Awar Terlalu Rendah Gitu Ya Penjualnya Kemudian Oh Biasanya Gini Pak Misalkan Ada Ini Misalkan Menimbang Ikan Atau Menimbang Apa Saat Penjualnya Lengah Kan Malah Ditambahnya Tambahkan Satu ekor Lagi Kan Padahal Dia Mau Mengambil Plastik Kan Mau Masukkan Ikan Tapi Ternyata Si Salon Si Pembeli Ini Malah Ini Apa Ditaruhnya Ke Ini Ketempat Ikan Itu Jadi Si Pembeli Ini Juga Jangan Sampai Ada Unsur Penipuan Seperti Itu Ya Dilihat Lihat Kalau Wajar Kalau Kita Tidak Tidak Tahu Tentang Produk Ini Harganya Berapa Yang Nggak Tahu Kita Menawar Dengan Harga Rendah Seperti Itu Kemudian Yang Tadi Jangan Sampai Kita Ada Unsur Penipuan Kepada Ini Mentang Pembelinya Enggak Terlalu Pintar Kan Lalu Kita Ini Mau Kita Tipu Kan Nanti Tak khawatirnya Nanti Benda Atau Barang Yang Kita Beli Ini Bisa Tidak Berkah Tidak Bermanfaat Bisa Malah Dalam Jual Beli Itu Tidak Ada Yang Dirugikan Pak Ya Jadi Sama Untung Baik Itu Membeli Baik Itu Penjual Ada Etika Atau Syarat 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 Yang Harus Dipenuhi Agar Soalnya Di Dalam Rasulullah Sendiripun Profesinya Itu Adalah Jual Beli Pak Berniaga Perdagang Jadi Memang Untuk Apa Berniaga Perdagang Ini Memang Betul Betul Di Ditekankan Dalam Islam Seperti Itu Ini Di Pasar Ini Yang Paling Banyak Bersarang Jin Ya Karena Sebagian Bukan Sebagian Banyak Orang Melakukan Perdagang Untuk Menyambung Hidup Untuk Mencari Uang Makanya Nabi Mengajarkan Perdagang Itu Seperti Ini Jangan Sampai Kita Ada Penipuan Paksaan Yang Jelas Jangan Sampai Kita Berdagang Ini Melah Merugikan Orang Betul Pak Betul Sekali Pak Sukani Ini Pertanyaan Selanjutnya Dari Ini Murid Saya Anissa Salsabila Kenapa Harus Ada Hiar Dalam Jual Beli Pak Dijelaskan Pak Iya Kenapa Harus Ada Hiar Dalam Jual Beli Iya Karena Antara Penjual Dan Pembeli Ini Tetap Bisa Dipisahkan Masa Kita Datang Ke Pasar Tidak Milih Milih Langsung Ambil Barang Itulah Karena Fungsi Hiar Ini Seperti Kita Di Toko Atau Di Pasar Melihat Barangnya Bagus Atau Tidak Sesuai Atau Tidak Ini Fungsinya Hiar Kita Memilih Yang Penjual Pun Dia Memperhatikan Nunggu Di Depan Gimana Yang mana Yang Cocok Itu Manfaatnya Hiar Kalau Kita Jual Beli Online Seperti Itu Kita List Dulu Yang Mana Gambarnya Yang Menarik Yang Bagus Yang Sesuai Keperluan Kita Ini Maksudnya Hiar Memilih Memutuskan Antara Menurutkan Jual Beli Atau Tidak Itu Memang Harus Tahu Dulu Kita Beli Kucing Di Dalam Karung Benar Apa Apa Yang Mau Kita Beli Terus Harganya Juga Layak Atau Tidak Dengan Dengan Nilai Barang Tersebut Kalau Hiar Ini Anu Bapak Seharap Maksudnya Memilih Selanjutnya Pertanyaan Dari Reski Okta Ini Bagaimana Banyak Bagaimana Jika Si Pembeli Membayar Dengan Uang Haram Tetapi Penjual Tidak Mengetahuinya Apakah Jual Beli Tersebut Masih Sah Atau Enggak Pak Ya Masih Sah Saja Karena Kan Tidak Tahu Penjual Tidak Tahu Nah Ini Karena Tau Tau Tidak Tau Tau Jadi Masih Sapa Ya Di Perbolehkan Ya Di Perbolehkan Tau 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 Uang Apa Yang Datangkan Uang Calek Tau Tau Jadi Penjual Itu kan Tidak Tau Asal Muasal Hasil Uangnya Itu Dari Mana Untuk Akat Transakinya Jual Beli Itu Sah Dalam Islam Rukunya Terpenuhi Saratnya Terpenuhi Tinggal Yang Si Pembeli Tadi Aja Kan Yang Urusan Dia Sama Tuhan Karena Bukan Uangnya Yang Haram Mungkin Dihasilkan Dari Kegiatan Yang Haram Kalau Uang Gak Ada Yang Haram Tapi Hasil Hasil Dari Haram Hasil Dari Perbuatan Haram Hasil Uang Tersebut Itu Dari Anah Bukan Uang Yang Haram Bukan Uang Yang Haram Nah Itu Jadi Kalau Ini Pak Sukaning Kalau Misalnya Kita Transaksi Proses Jual Beli Tapi Barangnya Itu Belum Bisa Belum Bisa Langsung Dilihat Contohnya Gini Pak Misalnya Saya Beli Pohon Ini Ketika Nanti Buah Mangganya Mateng Tapi Belum Mateng Istilahnya Kalau Disini Ijon Seperti Apa Sawah Juga Misalnya Ini Tanah Lahan Ini Padi Saya Beli Nanti Kalau Sudah Saya Panen Itu Dalam Islam Gimana Pak Disahkan Atau Tidak Jual Beli Yang Semacam Itu Kalau Dalam Istilah Amalah Itu Namanya Riba Riba Yang Riba Karena Riba Ini Dihawatirkan Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Siapa Tahu Nanti Pak Ketika Buahnya Sudah Banyak Sudah Mateng Ternyata Rasanya Tidak Sesuai Artinya Yang Calon Pembeli Tadi Akhirnya Dirugikan Sama Seperti Membeli Kacang Dalam Masih Yang Dalam Tanah Pisang Yang Masih Belum Mateng Buah Rambutan Yang Masih Dibayar Dulu Ini Tidak Boleh Tidak Diperbolehkan Karena Dihawatirkan Ada Salah Satu Pihak Yang Dirugikan Seperti Itu Kecuali Kecuali Kalau Sudah Ada Kecuali Kalau Memang Sudah Ada Kesepakatan Yaudah Apapun Hasilnya Gak Apa-apa Yang Penting Saya Beli Dia Berani Berhubung Ya Udah Dia Relas Seperti Itu Gak Apa-apa Tapi Kalau Ini Kok Enggak Matong Ini Kok Akan Jadinya Sebab Itu Yang Punya Pohon Karena Merasa Sudah Dibeli Sudah Dibeli Katanya Lalu Adanya Apa Terjadi Cek Coklat Makanya Jangan Sampai Ada Yang Merasa Dirugikan Seperti Itu Oh Ya Jadi Pada Intinya Itu Ya Tidak Ada Yang Dirugikan Ya Tidak Yang Dirugikan Transaksi Jual Beli Yang Tadi Seperti Isinya Namanya Ijon Itu Dalam Dalam Syarat Islam Itu Tidak Diperbolehkan Kecuali Kalau Ada Kesepakatan Tadi Kecuali Kalau Ada Kesepakatan Maksudnya Apapun Resikonya Nanti Yang Terjadi Tetap Dibeli Itu Mungkin Beda Lagi Kasus Ya Baik Suka Ada Pertanyaan Selanjutnya Dari Santia Santia As Ini Bertanya Apakah Ada Pembelian Dengan Cara Kredit Nah Itu Ada Bunganya Kan Biasanya Itu Hukumnya Gimana Pak Ya Jadi Kalau Pembelian Cara Kredit Itu Biasanya Lebih Lebih Mahal Dari Harga Kias Itu Bagaimana Menurut Saya Ya Untuk Kredit Kita Kebalikkan Dulu Waktu Kita Mau Kredit Ini Kedemotor Kedemotor Ini Memang Kita Gunakan Untuk Keperluan Kehidupan Kita Sehari-hari Berdagang Atau Berangkat Kerja Kalau Kita Beli Dengan Harga Tunai Harga Ked Harga Maksudnya Dengan Harga Yang Sesuai Tapi Uangnya Enggak Cukup Maka Dibantu Dengan Kredit Tadi Nah Jadi Karena Kita Merasa Terbantukan Terbantukan oleh Tukang kredit Tadi Ya Pak Kita Terbantukan oleh Tukang kredit Tadi Ya Enggak Apa Artinya Karena Kita Merasa Sudah Dibantu Karena Ini loh Aku Enggak Bisa Beli Dengan Harga Cash Jadi Aku Ini Kredit Saja Dan Kita Terbantu Sebagai bentuk Terima kasih Kita Kepada Yang Tukang Kredit Tidak Tidak Harganya Lebih Tinggi Daripada Aku Ngutang Sana Sini Katanya Gitu Kan Nah Itu Beberapa Ulama Menyepakasi Seperti Itu Artinya Diperbolehkan Saja Selagi Nah Selagi Karena Ada Jadi Kita Tidak Bisa Membeli Secara Tidak Bisa Kemudian Barang Bendanya Memang Bermanfaat Untuk Kita Ya Artinya Masalah Buma Dan Masalah Kelebihan Harga Itu Memang Sudah Usaha Mereka Kan Usaha Ditukang Kredit Tadi Kan Gitu Pak Jadi Di Diperkenankan Diperbolehkan Ya Karena Terjadi Kerjasama Kan Yang Satu Karena Menolong Yang Satu Rasa Ditolong Saling Menguntungkan Mungkin Juga Pembeli Tidak Memiliki Uang Cash Memiliki Uang Yang Betul Apa Yang Bisa Dibayar Tunai Terus Bisanya Dengan Cara Diangsur Dengan Cara Kredit Seperti Itu Baik Adek Sekalian Silahkan Ada Pertanyaan Lagi Sampaikan Di Kolom Chat Belajar Bersama Dengan Bapak Sukani Bapak Sukani Ini Saya Sampaikan Kembali Beliau Ini Guru Agama Islam Beliau Ini Adalah Duta Rumah Belajar Provinsi Kalimantan Selatan Kan Jika Ada Yang Disampaikan Yang Ada Ditanyakan Terkait Materi Jual Beli Jual Beli Akan Diketikkan Di kolom Chat Ini Pak Sukani Ini Saya Mau Tanya Terkait Dengan Mungkin Ini Fikih Contemporer Contemporer Untuk Terkait Jual Beli Saham Itu Gimana Pak Apakah Secara Syari Diperkenankan Dibolehkan Atau Tidak Karena Kalau untuk Pihalang Saham Mencari Untung Kita Beli Ketika Harganya Turun Terus Nanti Dijual Pas Harganya Naik Mencari Untung Disitu Dan Apakah Di Dalam Islam Itu Sudah Sudah Ada Dasar Hukumnya Seperti Itu Yang Taham Itu Ya Ya Ini Sebenarnya Masuk Ke Materi Syirka Ini Pak Masih Di Luar Jual Beli Ini Masih Sudah Termasuk Materi Syirka 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 Itu Kooperasi Macem Macem Kalau Syirka Itu Macem Kalau Zaman Sekarang Ini Banyak Sekali Transaksi Ekonomi Yang Sebenarnya Pada Zaman Rasulullah Itu Dulu Belum Ada Dan Di Di Diperlukan Istimah Ulama Untuk Untuk Menentukan Satu hukum Tertentu Untuk Transaksi Transaksi Yang Terjadi Zaman Saat ini Transaksi Elektronik Itu Ya Bisa Terima Saya Ulangi Kembali Untuk Saham Pak Untuk Masalah Saham Jual Bisa Untuk Jual Beli Saham Ini Diperbolehkan Pak Diperbolehkan Oke Namun Harus Jelas Tentang Saham Tadi Ini Berapa Berapa Persen Keuntungannya Gitu Kan Berapa Persen Ini Ya Emang Masuknya Di Permainan Kan Saham Ini Pak Ya Untung Untungan Kayak Bapak Tadi Kan Misalkan Ada Ketika Ini Harga Naikkan Mulai Dijual Gitu Kan Menguntungkan Merugikan Nah Kita Kembali Menguntungan Merugikan Tadi Diperkenankan Pak Ya Diperbolehkan Pak Ya Seperti Perbolehkan Baik Pak Sukani Berikutnya Ini Ada Pertanyaan Dari Maria Pas Sorbanya Gak Dipakai Wah Ini Nanti Saya Radikal Ini Sorbanya Saya Cepen Dulu Biar Nanti Gak Benda Takut Itu Yang Dipoto Yang Dipoto Di Islam 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 Rahmatan Lil'alamin Tidak Mengkubukan Ke Satu Organisasi Tertentu Dengan Penafsiran Tentu Tidak Ya Pak Kita Kita Bisa Menerima Dengan Berbagai Mantap Berbagai Serang Ini Ada Lagi Pak Dari Izaindra Tanya Lagi Izaindra Ini Bapak Dijelaskan Kembali Tentang Pengertian Jual Beli Tadi Pak Dalam Syariat Islam Pengertian Jual Beli Jual Beli Yaitu Kesepakatan Tukar Menukar Benda Antara Penjual Dan Pebeli Untuk Memiliki Benda Tersebut Selamanya Terlihat Pak Terlihat Jelas Terlihat Jelas Kesepakatan Tukar Menukar Barang Antara Jual Membeli Yang Memiliki Benda Tersebut Kemudian Ini Dari Ibu Duta Ini Jadi Kredit Dengan Bunga Bank Bukan Riba Pak Ustadz Tadi Mungkin Menegaskan Kembali Tadi Terkait Dengan Apa Jual Beli Riba Kredit Itu Bukan Termasuk Riba Kalau Bunga Bang Itu Kalau Bunga Bang Masuk Riba Bunga Bang Termasuk Riba Ya Mungkin Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak tentang bank ini Apa Kalau bank sendiri itu kan Ada bunganya yang itu Riba Tapi gimana kalau misalnya banknya Bank syariah Pak Itu Mungkin ada beberapa kawan yang belum tahu itu konsep Bank Konvensional dengan bank syariah itu seperti apa Pak Mungkin bisa ditambah materi Biar kawan Apa Adik-adik kita paham juga Kalau Bang Contoh misalkan kalau bank konvensional Itu kalau bank konvensional Nah bunganya sudah ditutukan Berapa persen Misalkan Ngutang 15 juta Bayarnya jadi 20 juta Misalkan Sudah tertentu jelas itu Ada hitungannya kan itu Ya betul sekali Namun ada-ada pula yang berpendapat Jika memang ada Jika kita ngutang di tempat orang biasa Karena kita merasa berterima kasih Kemudian kita membayar berlebih Maka itu bukan riba Karena tidak ada ketentuan di awal perjanjian Waktu berhutang gitu Ya tidak ada ketentuan Pak ya Jadi Tapi kalau sudah ditutukan dari awal Nah itu yang namanya riba itu Pak Kalau sudah ditentukan dari awal Itu riba Pak ya Tapi sedangkan kalau bangun syariah Itu kan biasanya konsepnya bagi hasil Pak Jadi Tentu berapa Itu gitu kan Jadi ketentuannya belum Ini Pak ya Belum Tidak ditentukan sebelumnya Pak ya Tidak ditentukan jelas Itu sekaligus untuk menjawab dari pertanyaan Tidak menjawab dari putri kurnia fajar tadi itu Kalau bagaimana kerja umum Kerja bank umum seperti apa Jadi tadi itu Kalau di bank umum itu Bank konvensional Apa Untuk bunganya itu sudah ditentukan Nah itu yang riba Pak ya Sedangkan kalau di bank syariah itu sendiri Itu banknya tidak ditentukan Apa bunganya tidak tentukan Tapi Bagi hasil ya Bagi hasil Seperti itu Banyak ya Banyak Mungkin pertanyaan terakhir nih Pak ya Coba sebentar Saya Pertanyaan terakhir dulu Ini karena juga waktunya kita sudah Mau habis terbatas Dari Windy Nabilah Ini saya Bentar dulu Windy Nabilah Pak mau tanya Bagaimana hukum jual beli ulat cacing semut Untuk makanan burung Apakah diharamkan atau diperbolehkan Atau ada yang beda pendapat Bagaimana hukum jual beli ulat cacing semut Untuk makanan burung itu Jadi kalau bisa kita kembalikan ke ini tadi Pak Hukum ke kotoran tadi Pak Kotoran sama yang ngajis-ngajis tadi Pak Oh iya iya Kita kembalikan ke situ aja Jadi ini berapa jasanya Berapa upahnya gitu kan Enggak usah membeli Ya upah mengumpulkan semut Upah mengumpulkan cacing tadi kan Kita kembalikan ke Yang teknik Untuk najis dan kotoran tadi Oh iya Ya jadi dikembalikan lagi ya Tadi ke konsep bawah Untuk bukan Barangnya Bukan barang najisnya itu Yang dinilai Yang dihargai Tapi usaha untuk mendapatkannya Pak ya Untuk mendapatkannya Baik Pak Sukandi Mungkin Ada Ini Pak Ada Quiz Yang bisa di Apa Yang bisa dimainkan Pak Mungkin ada Game ini Ini sebentar Ada lagi dari Bu Irma ini ya Tergantung akad Berarti ya Tergantung akadnya Untuk jual beli ini Jadi untuk Jual beli itu Dalam syariat islam itu Di Apa ya Pada dasarnya Ada Kesepakatannya Transaksi antar jual Pembeli dan penjual Dan dimana Transaksi tersebut Tidak ada yang dirugikan ya Tidak ada yang dirugikan Saling-saling menguntung Saling sama-sama Menguntungkan Dan tidak ada yang dirugikan Islam sendiri itu Secara detail Diatur Pak ya Mu'amalahnya ya Diatur Mu'amalahnya Supaya Ya Dasar hukum Islam itu Sebenarnya ya Untuk Memanusiakan manusia Pak ya Iya Tadi ada pertanyaan Dari Ibu Gloria Juga tadi Yang Ibu Maria lah Maria Gloria Dari NTT Ini Macet ini Macet Itu kan Katanya tadi Ada orang yang Ini lah Menjeliling pasar Mau Menjajakan Menjajakan Menjalankan uang Katanya gitu kan Dengan bunga 10% Ya Sudah Sudah Jelas Itu Pasti Diharapkan Masuk Riba Itu Leptoknya Leptoknya Lelt Ini Oh Iya Ini Dari Ibu Maria Yang Meminjamkan uang Dengan bunga 10% Ya Termasuk 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 dalam Riba Ada Shantia Tadi Terlewat Ini Mungkin Kan ada istilah Tusuk sate Dalam Dalam Bisnis Jika Rekrutan Bawahnya Bekerja Terus Pak Keatasannya Akan Kebagian Hasil Walaupun Tidak Bekerja Itu Hukumnya Bagaimana Pak Wah Ini Mungkin Lebih Masuk Ke Definisi MLM Multilevel Marketing Halo Pak Sukani Pak Sukani Pak Sukani Bisa Mendengar Suara kami Pak Pak Sepertinya Pak Sukani Disconnect Pak Ngal Tuan Jaringan Oke Saya Ini Saya Cover Dulu Ya Mungkin Untuk Pertanyaan Tadi Dari Pertanyaan Yang Terkait Dengan Oh Shantia Istilah Tusuk Sate Dalam Bisnis Mungkin Lebih Masuk Ke Definisi MLM Itu MLM Multilevel Marketing Dimana Yang Di atas Itu Akan Terus Mendapatkan Hasilnya Pak Sukani Sudah Bergamuk Kembali Wah Ini Terlalu Jauh Pak MLM Ini Pak Pak Jawa Mungkin Ada Ini Pak Setahu Saya Istihan Dari Ulama Itu Tidak Diperkenankan Pak Ya Karena Merugikan Ya Nah Kita Kembalikan Kita Kembalikan Ke Hukum Awal Merugikan Atau Menguntungkan Soalnya Gak Perna Ikut MLM Ya Betul Betul Dikembalikan Lagi Apakah Transaksi Akad Dari Jual Beli Itu Menguntungkan Atau Tidak Kalau Ada Yang Dirugikan Artinya Tidak Diperkenankan Di dalam Selama Sabar Sabar Gitu Ya Memang Digiurkan Oleh Kapal Kapal Tersiar Gitu Ya Misalkan Lima Bulan Bergabung Bisa Membeli Ano Menara Apple Mungkin Ya Intinya Kalau Ya Dagang Yang Dagang Ya Bagang Barang Jelas Barangnya Gitu Mungkin Ada game Ini Sudah Jam 11 30 Ini Jumatan Ini Sebenarnya Tadi Flyernya Pak Kalau Flyernya Itu Pematahannya Diganti Khotip Terus Dara Moderatornya Diganti Muazzin Itu Sudah Pas Jumat Pak Ya Kalau Di tempat Saya Sudah Ini Ada Larangan Jumat Kalau Ada Game Tadi Sudah Dipersiap Untuk Kahot Ya Kahot Coba Double Chrome Ya Terlihat Terlihat Kita Play Adek Adek Sekalian Bisa Mengikuti Kuih Untuk Kita Mengerti Apa Ya Ada Apa Ya Ada Ini Ada Yang Sudah Paham Ada Yang Belum Untuk Nah Itu Kahot Nanti Ada Bisa Mengakses Di Browser Itu Ini Untuk Bisa It Kahot Dot It A H O T Titik It Nah Kan Itu Nanti Kemudian Dimasukkan Game Pemimpin Ini 128040 128040 Playernya Ini Masih kosong Nih Bak Jangan Jangan Lagi Khutbah Nih Bak Itu Silahkan Adek Buka Di Browsernya Google Google Chrome Kemudian Diketikkan Kah H O T Titik It Nah Nanti Disitu Akan Ada Diminta Untuk Game PIN Gimpin Dimasukkan 128040 Kemudian Setelah itu Masukkan Nomornya Apa Namanya Usernamenya Sudah Ada Yang Masuk Anissa Samsi Kina Ini Hadiahnya Apa Torben Umroh Jika Tembus Sampai Kedah Lagi Ditutup Ditutup Mudah-mudahan Kita Doakan Pandemi Konflik Ini Segera Berakhir Kita Doa Bersama Mudah-mudahan Segera Berakhir Kita Bisa Sholat Jumat Kembali Kemudian Kita Bisa Sekolah Lagi Tangan Sama Anak Betul Sekali Pembelajaran Tetam Muka Lebih Menyenangkan Lebih Menyenangkan Bisa Melihat Ekspresi Anak Itu Ada Yang sedih Ada Yang Gengkel Ada Yang Marah Ada Yang Betes Ada Menyenangkan Sekali Menyenangkannya Jadi Gung Gitu Pak Jadi Kita Bisa Melihat Ekspresi Anak Anak Dan Terus Berganti Terus Berganti Sudah Masuk Banyak Ada Ahmad Alwi Amdi Nabilah Bindi Nabilah Anissa Samsi Gina Yang Yang Lainnya Bisa Mengikuti Game Kahot ini Cuman Mengulang-ulang Materi Tadi Masih Tidak Kalau Jual belinya Dalam kehidupan Sehari Mungkin Sudah Mengerti Istilah Istilah Teori Teorinya Kita Ulang-ulang Ini Kalau Menang Berarti Juara Satu Ya Apa Dianya Pak Anissa Salsabila Kita Masuk Mungkin Di Timer Pak 10 detik Lagi Itu Biar Efektivitas Waktu Juga Kita Sudah Lewat Kita Sudah Oke 10 9 8 3 2 1 Oke Kita Setar aja Ya Bisa Dimulai Untuk Pertanyaan Bisa Dilihat Di Layar Ya Hukum Menjual Dapat Al-Baqarah Al-Baqarah Surah Al-Baqarah Surah Apa Tadi Ayo 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 Surah Al-Baqarah Berapa Tadi Iya Empat Yang 275 Masih Ingat Bunyi ayatnya Lanjut Pertanyaan Yang Kedua Siapa yang Paling Tinggin Pak Amdi Masya Allah Amdi Jangan Jangan Burunya Ini Pak Oke Pertanyaan Yang Kedua Pernyataan Antara Penjual Dan Pembeli Ditebut Apa Siap Pogo Gantokah Yang Paling Tinggi Nilainya Oh Gina Murid Ini Murid Saya Ini Sopainya Lanjut Pertanyaan Ketiga Penjual Dan Pembeli Masih Berada Sempat Berlangsung Transaksi Ditebut Dengan Hiar Apa Oke Tiga Yang Menjawab Ya Makin Waktunya Agak Cepat 10 Desik Nanti Kalau Bikin Kahot 20 Desik Ya Oh Ya Apa Lagi Oh Masih Dipimpin Oleh Hina Lanjut Pertanyaan Keempat Cara Tertempat Proses Ditebut Dengan Hiar Berapa Iya Iya Enam Yang Ada Tiga Yang Jawabannya Benar Itu Hiar Syarat Lanjut Ini Umrohnya Di Gina Nah Yang Yang Kelima Mengembalikan Barang Jika Ada Cacat Disebut Dengan Dengan Hiar Apa I B Acat Nah Masih Dini Oleh Hina Lanjut Tanya Terakhir Contoh Jual Beli Terlarang Dan Tidak Sah Yaitu Tidak Tidak Selamat Tidak Tidak Semakin Jelaskan Materinya Kita Pada Kali Ini Kita Mempelajari Materi Jual Beli Tetap Semangat Belajar Di Rumah Tetap Semangat Belajar Di Rumah Jaga Kesehatan Jaga Kesehatan Dan Semoga Kita Semang Diberikan Kesehatan Dibindungi Allah Dan Saya Ucapkan Terima Kasih Bu Ana Yang Sudah Memobilisasi Anak Anak Siswa SMA SMA Untuk Bergabung Pada Kegiatan Kepun Kali Ini Pastinya Menarik Pembelajaran Kali Ini Karena Pembelajaran Yang Daring Sepertinya Yang Apa Ya Yang Relevan Yang Sesuai Dengan Kondisi Kita Saat Ini Tetap Semangat Tetap Belajar Jaga Kesehatan Saya Akhiri Mudah-mudahan Apa Yang Kita Pembelajari Hari Ini Bermanfaat Baidah Untuk Kita Semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai